Timnas U23 tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, pada Sabtu 11 Mei. Kedatangan mereka pun disambut Wakil Ketua Umum PSSI, Arya Sinulingga, yang ditandai dengan pengalungan bunga kepada pelatih Timnas Garuda Muda, Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berbicara terkait target setelah bermain di Piala Asia U23 2024. Kini agenda terdekat Sinteyong bersama Timnas Indonesia, yaitu Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan untuk menyegel tiket putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Kapten Timnas U23 saat menghadapi guennya kemarin, Witan Sulaiman, yang mendapat cedera di bagian kepala, menegaskan dirinya sudah mendapatkan perawatan medis usai pertandingan. Kedatangan tim peringkat 4 Piala Asia U23 ini juga disambut antusias para pendukung Timnas Indonesia. Para pendukung mengapresiasi perjuangan Timnas Garuda Muda dan akan selalu mendukung langkah ke depan. Dari kota Tangerang, Banten, Agung Andika Inderawan, kantor berita antara mewartakan.